hai 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 bertemu lagi dalam rancangan gundadi and Bronyo forest ya untuk video saya kali ini saya akan membuat masak-masak lagi kali ini kali saya akan masak rebung tumis ikan masin jadi sebelum saya masak ini rebung saksikan dulu video masak saya mencari bahan-bahan masakan Oke saksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke guys disini saya menemui satu tumbuhan tumbuhan terima kasih 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 Oke saya disini menemui satu rumpun wambu jadi saya akan pergi ke sana disini untuk mencari mencari rebung Oke jom ikuti saya mencari rebung Oke guys begini cara untuk mengambil rebung oleh karena rebung ini rebung banyak sudah yang apa sudah tinggi jadi saya terlambat lah pegang pegang ngambil tapi ada yang masih kecil lah jadi apa yang semua tinggal disini cara mengambil rebung tapi ini masih kecil lah tidak sudah yang besar jadi cara ada sinang sejak kita cari bagian yang lembut Oke kasih begini ya dan oke segitu siya sudah terbuka dan kita dapatlah rebung oke oke cara untuk membuka apa kulit rebung begini kita buka begini ini yang besar saya ambil tadi satu bang sejak cara untuk membuka kulit rebung begini tapi karena hati-hati kalau membuka nih kulit-kulit apa nih rebung nih sebab ah dia punya bulu-bulu halus nih bahaya apalagi kalau macam gatel-gatel itu itu matakan jangan sekali menyentuh bahagian mata lah nanti karena ini apa bulu-bulu ini rebung sebab bulu-bulu ini gatal dan mungkin bahaya untuk mata nah hati-hati jangan karena mata atau kulit rebung eh bulu-bulu ini rebung nah inilah saya punya hasil pendapatan nyari sikit sejak nah masih akibat nih yang saya dapat kecil-kecil tapi oke lah nah oke lah daripada ah apa bikin beli dipasarkan nah yang penting adalah sebab kita ambil sendiri dalam hutan oke saksikan saya memasak oke let's go ya itu dia masa saya mencari bahan-bahan masakan-bahan masakan di dalam hutan jadi saya akan masak rebung masak tumis ikan masin ah ngam gitu oke oke guys ini ialah rebung yang saya ambil dari hutan tadi dan kita ada ikan masin bawang putih dan cili nah dan kita menggunakan kicap cap ayam ini cuka cap ayam garam minyak dan cukup sesukup raca Maggi oke ya guys kalau saya sebelum saya menumis rebung saya akan rebus dulu untuk mengurangkan rasa pahit dari rebung itu nah jadi kita tunggu dulu dia mendidih supaya rasa pahit dari rebung itu kurang oke sekarang rebung kita sudah mendidih bolehlah dibuang airnya oke oke sekarang kita panaskan kuali dan kita panaskan minyak juga oke sedikit saja minyak dan kita masukkan bawang lada dan ikan masin dan kita masukkan bawang lada dan ikan masin bau dia naik oke dia sudah nampak bawang dia pun sudah kuning-kuningan bau sudah naik dan kita tumislah kita rubung kita tumis rubung ya kacau 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 kita pembelan kacau 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 yang tak berduit masukkan sedikit kecap jangan terlampau banyaklah kita cuma untuk menaikkan warna dia untuk tampak lebih cantik tampak lebih sedap Oh oke kita letak garam sedikit garam begini sejak ke dalam dan secukup rasa nah letak oke nah cukup jangan banyak dan kita gaul-gaul kandah letakkan dia ya dan sekarang kita sudah boleh angkat sudah masak hahaha oke mantap hahaha terbaik hahaha terbaik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton